Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Oke, kita akan lihat kali ini volume dan luas permukaan ya Kalau untuk prisma seperti ini, volume itu adalah sama dengan luas alas dikalikan tinggi, itu saja ya Jadi misalnya kalau kita sudah tahu luasnya, misalnya sudah dihitung luasnya sama dengan, nah ini segi berapapun, misalkan luasnya 6, misalnya gitu Terus tingginya ini sama dengan 10, misalnya begitu ya, luasnya 6, alasnya ini tingginya 10, maka volumenya adalah 6, luas alas kali 10, begitu, sama dengan 60, begitu saja Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Contoh, Rechristangular Prism, ya prisma, oke, untuk persegi panjang, disini jadinya balok kayaknya ya gitu ya Misalnya disini panjangnya adalah 8, misal Kemudian ke dalamnya situ 4, terus tingginya 5, berapa volumenya? Berarti kita akan hitung luas alasnya, luas alasnya adalah 8 kali 4, begitu Sedangkan tingginya adalah, contoh disini 5, gitu ya 5 Sehingga volume sama dengan luas alas kali tinggi ya Oke, area multiply by height ya Oke, berarti luasnya adalah alas 8 kali 4, kali tingginya 5 Begitu, hitung punya hitung, nanti 160, satuan volume Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Nah, kalau contoh kita ini Misalnya yang tadi adalah, disini panjangnya 8, kemudian lebarnya misalnya 4, tingginya 5, begitu Berapa luas permukaannya? Luas permukaannya, boleh saja kita hitung dindingnya yang berdiri Itu sebenarnya kan nanti adalah 8, 4, 8 lagi, 4 lagi ke sini ya Jadi, 8, 4, 8, kalau kita belah, kita buka gitu ya Ada 8, kemudian ada 4, begitu, disini Ini ada 8 lagi, nanti 8, begitu, ke sini, balik lagi ke depannya adalah 4 lagi Begitu ya, ada 4 8, 4, 8 ini keliling, nah tingginya 5 Ini tingginya 5 Nah, kalau kita buat begini kan ini jadi persegi panjang 8, 4, 8, 4, 5, gitu ya Jadi, disini kalau luasnya sama dengan Nah, untuk dindingnya yang legaknya adalah keliling 8, 4, 8 itu 8, tambah 4, tambah 8, tambah 4, begitu, berapa itu? 12, tambah 12, 24, gitu ya Ini alasnya, nah kali tingginya 5, begitu Sama dengan 120 Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Tapi, kita belum menghitung disini luas atapnya Kan ada atapnya Tadi kan baru dinding ya Oke, sama alasnya Belum dihitung Nah, luas atap sama luas alas itu bisa dihitung kan 8 kali 4 Begitu ya Oke Jadi kalau luas alasnya, misalnya bisnya adalah B Itu adalah 8 kali 4 Kita hitung ya, 8 kali 4 32 kan Nah, 32 Nah, luas yang atasnya ini misalnya C C juga sama C kan sama dengan B, 32 juga Jadi, luas seluruh permukaan 32, tambah 32, tambah 120 Gitu ya Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Sehingga luas total adalah Paman Apik Area total adalah 32, tambah 32, 64, tambah 120, tambah 184 Gitu aja ya Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Nah, kalau prismanya alasnya ini segitiga sama saja Misalnya segitiga ini adalah 3, 4, tidak lurus ya, 5 misalnya gitu ya Berarti alasnya adalah 3 kali 4 ini Alasnya Adalah setengah kali 3 kali 4 Luas alasnya Gitu ya, segitiga ini Oke Setengah kali 3 kali 4, ini adalah 6 Nah, kemudian tingginya Nah, misalnya disini berapa? Misalnya 10, begitu ya Tingginya 10 misalnya Maka volumenya adalah alas kali tinggi Yaitu 6 kali 10 Sama dengan 60 Satuan luas Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati